Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanjut lagi Dari asistensi ke 9 Asistensi ke 10 ini bahas Yang materi Bab ke 34 Seingat gue Tentang kebijakan fisik dan kebijakan moneter Dan dampaknya kepada AD dan AS Untuk video kali ini kayaknya gak bakal lama-lama Karena materinya juga pendek Dasarnya udah dibahas Di materi sebelumnya Nanti kita bakal Coba bahas soal-soal Tahun-tahun lalu Dan apa namanya Aplikasi ilmu-ilmu Dari yang udah dipelajari Setelah UTS ini buat nanti Ujian gitu Walaupun untuk skema ujian sendiri Gue gak tau apakah nanti ada PG lagi atau enggak Atau misalnya nanti Sebanyak itu lagi atau enggak Ya dipersiapkan sajalah Nah jadi Gimana sih untuk Kebijakan-kebijakan ini Mempengaruhi Perekonomian gitu Jadi Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal Itu bisa mengaruhi Agregat supply dan agregat demand Tapi umumnya Yang kita bahas itu adalah Agregat demand Untuk soal di tahun 2018 2018 Yang gak ke tingkat kalian Itu Apa namanya Gue pernah baca Ada Eh Tahun gue gitu Gue pernah baca ada soal Coba sebutkan Kebijakan Dari Pemerintah gitu Ada tiga jenis katanya Nah Yang gue tau itu ada Kebijakan Monitor Ada kebijakan Fiskal Terus Jenis ketiga gue gak tau Setelah gue baca-baca Ternyata ada lagi Kebijakan Supply Site Policy Atau kebijakan Kurva supply Artinya Dia ngebahas Kebijakan Yang mempengaruhi Kurva agregat Supply Jadi asumsinya Kebijakan kurva Supply ini Itu terpisah Dari Monitor Dan fiskal Nah Untuk yang bakal kita pelajari sendiri Monitor Dan fiskal ini Biasanya bakal Ngegeser kurva Agregat demand Karena yang paling gampang Itu Ngegeser agregat demand Kenapa? Karena agregat supply Cuma bergeser CTS 4000 ya Cuma bergeser Apabila ada perubahan Di labor Di capital Maupun Natural resource Kayak gitu Total technical knowledge Yang mana itu Cukup sulit Dan jarang Terjadi Nah Kebijakan monitor Sebagaimana yang Telah dibahas Itu Mengatur jumlah uang beredar Di perekonomian Mengalui instrumen Kebijakan monitor Bank sentral Dapat mengatur Jumlah uang beredar Dengan meningkatkan Atau menurunkan Jumlah uang Yang ditawarkan Nah Jadi kita pakai Kurvanya yang Supply Money supply Dan money demand Nah Yang bisa dilakukan adalah Misalnya Menambah jumlah uang beredar Money supply Gaser ke kanan Itu menyebabkan Interest rates Yang akan Menurun Nah Selanjutnya Setelah interest rates Ini menurun Bisa ke dua hal nih Bisa ke Kalau misalnya kita Bahas ke material sebelumnya Bisa ke Interest rate effect Yang ngomongin Masalah investasi Atau ke Exchange rate effect Yang ngomongin Ke masalah Net export Itu menyebabkan Ada perubahan Di agregat Dimana Nah ini kalau Gue ngambil dari buku Jadi Pertama Kalau misalnya Ada Apa namanya Bank sentral itu Meningkatkan jumlah uang beredar Dari Money supply 1 Ke money supply 2 Yang akan terjadi adalah Equilibrium interest rates Nya kan turun nih Dari R1 ke R2 Yang akan terjadi Karena tingkat Harganya ini tetap Tetap di pay kan Nggak berubah nih Kan seteris peribus Tapi yang terjadi kan Karena Oh iya kan Interest rates turun Investasi naik Interest rates turun Net export naik Misalnya kayak gitu Terserah lu pengen Pakai yang Interest rate effect Atau misalnya Excess rate effect Atau dua-duanya Itu mereka tidak berkontradiksi Boleh Yang terjadi kan Outputnya nambah nih Aggregat demandnya nambah Aggregat expenditurenya nambah Tapi paynya tetap Jadi yang akan terjadi adalah Pergeseran Bukan Moving along the curve Seperti Pembahasan materi yang sebelumnya Gitu Itu yang bisa terjadi Melalui Kebijakan moneter Selanjutnya Gimana sih cara Kebijakan fiskal itu Mengaruhi kurva Aggregat demand And aggregate supply Ya Apa namanya Pemerintah itu kan Bisa mengaruhi Government expenditure G Di aggregate demand Itu langsung Atau Tax Yang bisa mengaruhi Tax itu bisa mengaruhi Banyak hal Bisa mengaruhi Konsumsi Bisa mengaruhi investasi Bisa mengaruhi Si government expenditure itu sendiri Gitu kan Kalau pendapatannya Pemerintah itu gak banyak Ya pengelorannya gak banyak Misalnya kayak gitu Secara langsung Atau Bisa mengaruhi net export Gitu Ya dari pajak Tapi ada beberapa poin penting Disini dua yang dibahas Itu ada multiplier effect Dan juga crowding out effect Apa namanya Itu Arus Diperhitungkan Dalam masalah Fiskal polisi Dan Fiskal polisi Dalam Mempengaruhi aggregate demand And aggregate supply ini Nah Pertama Si multiplier effect ini Gimana Jadi misalnya Ada Pertambahan Apa namanya Nah misalnya disini Unincreased in government purchase Jadi government expenditure nya Naik Ditambah Awalnya dari AD1 KD2 Nah Multiplier effect Itu adalah Dimana Walaupun Pertambahannya disini 20 miliar US dollar Tapi Efek yang terjadi Pada perekonomiannya Itu Enggak 20 miliar US dollar Bisa jadi Lebih banyak Dari 20 miliar US dollar Kenapa Karena ada Multiplier effect Multiplier effect ini Pernah gue bahas Di Sebelum UTS Dimana Kalau government expenditure Itu naik Misalnya ada Proyek Gitu kan Atau misalnya Dalam hal ini Dalam hal ini Kalau kita lihat Yang sekarang-sekarang Misalnya Dalam bentuk Bantuan Gitu kan Kalau misalnya Oh Diberikan bantuan Kepada Orang-orang yang Dipecat Karena masalah covid Atau misalnya Bantuan Ini Apa namanya Biaya kesehatan Bantuan Langsung tunai Dan lain sebagainya Sebesar 20 miliar US dollar Misalnya Yang akan terjadi Pada perekonomian Selain G nya itu Naik 20 miliar Yang akan terjadi Adalah Konsumsi Naik Gitu kan Oh masyarakat Yang awalnya Gak bisa makan Atau misalnya Konsumsi dikit Sekarang Bisa naik Yang menerima bantuan Dari yang menerima bantuan Mereka bisa belanja Lebih banyak barang Terus juga Toko-tokonya Sekarang bisa Produksi lebih banyak Barang lagi Terus Punya pendapatan Lebih banyak Mereka bisa investasi Awalnya Gak jadi investasi Misalnya gitu Terus bisa Ngegaji karyawannya Karyawannya sekarang Bisa konsumsi Konsumsi juga Konsumsi nya naik Dan begitu seterusnya Sampai efeknya itu Abis Jadi awalnya Naiknya 20 miliar Dari government expenditure nya Doang Tapi karena ada multiplier effect Dari Kenaikan Apa namanya tadi Belanja pemerintah itu Sekarang efeknya berganda Nah Kebalikannya Dari multiplier effect Ada crowding effect Yang sudah pernah dibahas juga Sebelum UTS Sebaliknya Kalau misalnya Awalnya katakan Naiknya itu 20 miliar Saat ada increase government purchase Risk aggregate demand Yang akan terjadi adalah Increase in spending Increase in spending Jadi kalau misalnya Masyarakat tadi Misalnya dikasih bantuan Oh dikasih bantuan nih semua pemerintah Yang akan terjadi adalah Awalnya mereka gak dapet bantuan nih Money demand nya disini Yang biru Setelah dapet bantuan Karena punya Lebih banyak duit Sekarang money demand nya naik Yang menyebabkan Interest rate juga naik Karena naiknya interest rate Orang-orang gak bisa investasi Kayak gitu kan Atau misalnya Ter Yang anggap Apa namanya Karena interest rate naik Investasi jadi turun lah gitu Yang akan terjadi adalah Sebaliknya Apa namanya Agregat demand nya Udah geser 20 miliar Dia bakal geser ke kiri sedikit Gitu Jadi efeknya lebih kecil Daripada 20 miliar Nah Keluar tanya nih Oh kak Kalau di Indonesia Kejadian yang mana Menurut gue sih Dua-duanya Cuma Apakah lebih besar Kalau diingati fact Atau lebih besar Multiplier effect Itu harus dicari Lebih lanjut Kayak gitu Gue sendiri gak tau Nah Terus apa sih pentingnya Kebijakan fiskal Dan kebijakan moneter ini Dalam Ini apa namanya Perekonomian gitu Nah Jadi kebijakan fiskal Dan kebijakan moneter Itu bisa jadi Instrumen dari pemerintah Untuk mengendalikan Perekonomian Perekonomian bending Nah Apa namanya Perekonomian yang terlalu aktif Atau misalnya Terlalu Apa ya Terlalu cepat Perputarannya Itu gak baik Kenapa Karena ada Menyebabkan inflasi yang tinggi Karena aggregate demandnya Kalau geser terus ke kanan Lu bayangin Aggregate demandnya geser terus ke kanan Sorry gak gue gambarin Itu inflasinya bakal Tinggi banget Di sisi lain Kalau perekonomian yang bergerak lambat Itu juga gak baik juga Karena perekonomiannya Gak bakal tumbuh Atau tumbuhnya Ya lambat Gitu Apa namanya Y nya namanya kecil-kecil Atau Bisa juga Kalau misalnya Untuk melawan resesi Oh resesi ini Gitu kan Kalau resesi orang banyak yang nganggur Jangan sampai kita resesi Nah ini bisa Dilawan Atau dikendalikan Dampaknya Biar gak terlalu parah Menggunakan Kebijakan Fiskal dan moneter Nah Jadi Pemerintah itu bisa Menstabilisasi Secara paksa Itu perekonomian Misalnya Oh bila ada pergeseran AS ke kiri Karena apapun itu Misalnya karena sekarang Oh iya Lockdown PSBB Terus gak boleh Produksi Kecuali perusahaan-perusahaan Tertentu yang diberikan Izin oleh pemerintah Karena penting Misalnya gitu ASnya kecil ke kiri Yang gak terjadi awalnya Ini kan adenya disini Yang hitam ASnya terus berubah Dari yang hitam Kayak merah Yang terjadi adalah Resesi Ya kan Resesi dari sini Kesini Dan Inflasi Awalnya harganya disini Kesini Udah resesi Inflasi Orang-orang banyak nganggur Harga tinggi Waduh ribet gitu kan Pemerintah gak mau hal ini Oh jangan sampai resesi Nanti banyak yang nganggur Kayak gitu kan Apa yang bisa dilakukan Yang bisa dilakukan adalah Itu Memberikan bantuan Atau insentif ajak Dan lain sebagainya Sehingga Agregat demandnya itu Bisa bergeser ke kanan Sehingga Awalnya Titik equilibrium yang Satu Terus jadi kedua disini Eh titik equilibrium ketiga Setelah bergesernya ade Ada disini Memang sih Inflasi makin tinggi Kalau kelihatan ya Tapi Setidak-tidaknya adalah Perekonomian tidak mengalami Resesi Gitu Sehingga orang-orang Gak banyak yang nganggur Betul Itu sebagai contohnya Stabilizing economy Bisa melalui Kebijakan moneter Atau kebijakan fiskal Misalnya tadi kan Gue kasih contoh Oh iya Dikasih subsidi Dikasih bantuan Atau pajaknya dikurangin Atau Ya itu Apa namanya Menambah Jumlah uang beredar Dari kebijakan moneter Nurunin suku bunga Dan lain sebagainya Kalau misalnya Kalian cari di berita Itu waktu Awal-awal dampak Covid masuk ke Amerika Langsung Bank Sentral Amerika itu Nurunin Suku bunganya Drastis Sampai 0% lagi Padahal Sepanjang tahun 2019 Itu udah naik Beberapa kali Kayak gitu Nah Ada konsep baru lagi Yang harus kalian Pelajari Itu namanya Automatic Stabilizer Automatic Stabilizer Atau Stabilisasi Ya bukan Penstabil Penstabil otomatis Itu Perubahan pada Kebijakan fiskal Yang secara otomatis Jadi Pas ada guncangan Perekonomian Itu gak perlu ada Rapat-rapat lagi Ngitung-ngitung lagi Pemerintah Oh ada guncangan perekonomian nih Oh kita harus apa ya Rapat menteri dulu Kabinet Sama staff-staffnya Undang Lama Masyarakat sudah Menderita Ada yang namanya Automatic Stabilizer Umumnya Pajak itu adalah Automatic Stabilizer Yang dimiliki oleh negara Kenapa? Karena Nominal pajak Yang harus dibayarkan Itu kan Proporsional terhadap pendapatan Kalau misalnya terjadi Shock perekonomian Sehingga pendapatan Warga negaranya menurun Otomatis Pajak yang harus dibayarkan Juga menurun Begitu pun sebaliknya Kalau misalnya Pendapatannya naik Ya Nominal pajak yang harus dibayarkan Juga naik Sehingga Tanpa ada Apa namanya Kegiatan aktif Dari pemerintah Dalam tanah kutip ya Kayak mereka harus Bikin regulasi baru Dan lain sebagainya Ya Apa namanya Pajak ini sudah jadi Counter Cyclical Apa ya Regulasi Counter Cyclical Gitu Kalau misalnya sekarang Kalau misalnya kita bahas Tadi pakai Ini Oh Karena aggregate supply-nya Turun Gitu kan Kita harus Ningkatin adanya Gimana Oh ya Kita bikin Orang-orang Gak usah bayar pajak dulu Gitu kan Atau kita Bikin pajaknya Jadi lebih murah Yang gak harus Rapat Kenapa Ya karena Pajak di negara-negara Kan itu Berdasarkan persentase Jadi Kalau misalnya Pendapatan lo turun Ya auto Sebenarnya Secara otomatis Pajak yang harus Lo bayarkan Juga lebih sedikit Sehingga Aggregat demand Lo Itu bakal Bergeser ke kanan Ya walaupun sedikit Misalnya kayak gitu Makanya disebut Pajak itu adalah Automatic stabilizer Kayak gitu Nah gitu aja Singkat untuk video kali ini Ditunggu video-video selanjutnya Nanti Gue bakal bahas Mengenai ini Lebih lanjut Ke Nanti langsung kita Apa namanya Penggunaannya Untuk membahas soal-soal Gitu Ya udah jam segini Terima kasih Alas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih